Intro Selamat berjumpa dalam Renungan Provinsi MSI Indonesia Sudara-sudara di Gantengasi hari ini hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 Kita bersama Gereja Universal merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus Sudara-sudara di Gantengasi seringkali kita mendengar bahwa kalau seseorang mau semakin lembut, semakin sabar Dia diminta untuk mengkonsumsi makanan yang lebih banyak dari tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran Kemudian kalau kita supaya tidak gampang emosional, tolong kurangi makan daging Itu beberapa nasihat dari orang Nah bagaimana dengan kita orang Katolik Bahkan Injil hari ini mengatakan Kalau kamu makan tubuhku dan minum darahku Maka kamu akan memperhidup ke kamu Bagaimana dengan ini surat-surat yang terkasih Orang Katolik nanti akan semakin kelihatan tidak sabarnya Orang Katolik semakin kelihatan berangasan dan puas Jangan-jangan Nah tentu kita diajak untuk mengerti lebih dalam Nah sudah sebentar kasih Kita merayakan tubuh dan darah Kristus Maksudnya apa Nah ada hubungannya dengan kata-kata tadi di awal Saya mengatakan itu memang benar kok Kalau kita menyaksikan kehidupan kita sehari-hari Sebagai contoh Kita melihat binatang Sapi misalnya Dia akan kelihatan lembut Kelihatan tidak menakutkan Karena dia makan apa Sayur-sayuran Rumput-rumputan Sedangkan kalau kita melihat Serigala misalnya Atau singa Itu akan nampak buas Dan berangasan Karena apa Karena singa dan serigala Makan daging Makan yang berdarah Sehingga Penampilan Binatang ini pun Nampak menakutkan Nah Dalam keserian kita juga Sering kita jumpai Ketika orang itu juga Terlalu banyak makan daging Kemudian Juga mengasumsi Wine misalnya Yang beralkohol Itu biasa Lebih panas Lebih gampang Emosional Nah Kalau Ini Menjadi Sebuah Statement Apa yang dimakan Akan memengaruhi kita Maka ini bisa juga Di hubungkan Dengan perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus Nah bagaimana itu Saudara Kita Orang Katolik Setiap saat Sekurang-kurangnya Satu minggu sekali Kita menyantap Tubuh Kristus Sehingga diharapkan Apa yang kita Santap ini Akan mempengaruhi Hidup kita Karakter dari Tubuh Kristus Yang kita Santap Dan ini saja Rohani Saudara Akan mempengaruhi Hidupan kita Sehingga Kalau kita Semakin Sering Menyambut Tubuh Dan Darah Kristus Berarti Semakin Sering Mengikuti Ekaristi Maka Diharapkan Karakter Tuhan Yesus Yang masuk Kedalam Diri Kita Akan Memengaruhi Hidup Kita Dan Mengubah Hidup Kita Maka Menjadi Permenungan Kita Saudara Kami terkasih Kita sudah Berapa Tahun Mengikuti Kristus Dan Berapa Kali Kita Menyambut Tubuh Dan Darah Kristus Tetapi Apakah Karakter Kita Diubah Apakah Kita Betul Semakin Menyerupai Kristus Atau Kita Tetap Sama Menjadi Orang Yang Seperti Yang Tidak Pernah Disentuh Oleh Kristus Kata Kata Kita Tetap Kasar Kita Tetap Menyakiti Orang Lain Tidak Kelembutan Hati Dalam Diri Kita Kita Tidak Punya Kepedulian Tidak Punya Empati Dengan Orang Lain Nah Kalau Ini Masih Terjadi Berarti Kita Belum Betul Betul Menghayati Apa Yang Kita Santam Secara Rohani Maka Saudara Surah Terkasih Perayaan Tubuh Dan Darah Kristus Menantang Kita Sejauh Mana Ekaristi Itu Mengubah Kehidupan Kita Diharapkan Semakin Orang Sering Mengikuti Ekaristi Maka Dia Diharapkan Semakin Menyerupai Kristus Sebagai contoh Saja Kami Para Imam Kami Para Imam Setiap Hari Menayakan Ekaristi Diharapkan Kami Semakin Seperti Kristus Sehingga Kehadiran Kami Kehadiran Yang membawa Sukacita Kehadiran Kami Harus Menjadi Kehadiran Yang Memberkati Bukan Sepalitnya Kehadiran Yang Menjadi Patusan Kehadiran Yang Mengancam Orang Maka Umat Juga Seharusnya Seperti Itu Mari Samung Kita Untuk Sesering Mungkin Kita Menyambut Tubuh Dan Darah Kristus Diharapkan Kita Akan Diubah Dan Akan Kita Semakin Menjadi Lembut Seperti Kristus Semakin Murah Hati Seperti Kristus Dan Semakin Mampu Membasuk Sukacita Dimanapun Kita Berada Entah Di Dalam Keluarga Entah Di Dalam Komunitas Dan Di Dalam Masyarakat Dan Diharapkan Orang Katolik Juga Harus Memberkati Dengan Menyambut Tubuh Dan Darah Kristus Kehadirannya Harus Membawa Kedamaian Membawa Kelembutan Sebagaimana Kristus Yang Membawa Kedamaian Kelembutan Di Tengah Tengah Kehidupan Saudara-saudara Terkasih Semoga Perayaan Tubuh Dan Darah Kristus Satu Memberkati Anda Jangan Pernah Kita Membiarkan Kekerasan Kebuasan Terjadi Di antara Kita Karena Tubuh Dan Darah Kristus Yang Kita Sampai Seharusnya Membuat Kita Menjadi Pribadi Pribadi Yang Mencintai Kedamaian Dan Suha Cita Tuhan Memperhatikan Kita Sampai Kedamaian 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 Kedamaian